Dewan Kesenian Surabaya menolak rencana pemerintah kota untuk melakukan renovasi gedung Balai Pemuda. Dewan Kesenian Surabaya meminta pemerintah kota untuk menunda merenovasi gedung Balai Pemuda. Dikarenakan Dewan Kesenian Surabaya telah melakukan renovasi Balai Pemuda secara swadaya. Selain itu, tuntutan penundaan Balai Pemuda oleh Dewan Kesenian Surabaya, lantaran Dewan Kesenian Surabaya meminta pemerintah kota merenovasi terlebih dahulu kantor Dewan Kesenian Surabaya yang dinilai tidak layak. Seperti diketahui, Dewan Kesenian Surabaya mengusulkan renovasi Balai Pemuda ke pemerintah kota sejak 6 tahun lalu, sedangkan pengusulan renovasi kantor Balai Pemuda sudah sejak 2 tahun lalu. Krisman, Ketua Dewan Kesenian Surabaya, mengatakan seharusnya pemerintah kota mendahulukan merenovasi kantor DKS terlebih dahulu. Karena sebelum pemerintah kota merenovasi Balai Pemuda, pihaknya sudah melakukan renovasi gedung Balai Pemuda secara swadaya. Menurut dirinya, renovasi gedung Balai Pemuda yang dilakukan oleh pemerintah kota dinilai merusak jagar budaya kota Surabaya tersebut. Intinya kita minta penundaan, setidaknya ditunda penundaan, supaya ada kejelasan berkata catatan DKS terhadap persoalan renovasi Balai Pemuda. Sebab gedung kantor DKS yang sudah kita ajukan untuk renovasi sejak 2 tahun yang lalu, itu tidak ada tanggapan. Tapi malah galeri yang sudah barusan kita renovasi 2 bulan yang lalu, itu yang malah mau direnovasi ulang. Itu mau ngomong apa? Nah, gitu. Jadi kita minta penundaan. Sementara itu pihak Dinas Pariwisata Surabaya enggan mengomentari tuntutan Dewan Kesenian Surabaya. Dinas Pariwisata Surabaya menilai pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Dewan Kesenian Surabaya. Saat ditanya mengenai grand design renovasi Balai Pemuda, pembangunan tersebut merupakan wawonang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Ini mungkin teman-teman cipta karya, karena yang punya konsep ini teman-teman cipta karya, ke Pak Lili atau ke Pak Eri. Oh, enggak tahu. Iya. Tapi kalau dari pengembangannya itu? Nah, ya. Ketika ini sudah dianuh mungkin di pengembangannya. Kalau yang jelaskan bahwa itu memang pengembangannya. Ke Pak Lili. Pertemuan pembahasan tuntutan Dewan Kesenian Surabaya bersama Dinas Pariwisata yang diadakan di Ruang Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota tidak menemui titik temu atau tidak menghasilkan keputusan apapun. Rencananya Dewan Kesenian Surabaya bersama Pemerintah Kota bertemu kembali pada minggu depan.